Oke, halo guys, Calvin disini Dan disebelah saya sekarang Ini udah ada sebuah laptop MSI Tapi MSI-nya ini lain dari yang lain Kenapa begitu? Karena laptop ini memiliki spek yang bagus Tapi dengan harga yang murah Murah banget ya Karena ini paling murah diantara kelasnya Kenapa begitu? Karena MSI sedang memberikan kejutan Menjelang akhir tahun 2020 Jadi laptop ini tuh limited ya guys Bagi kalian yang mau beli laptop ini Segera beli, karena laptop ini nanti Gak ada lagi, jadi cuman di akhir tahun aja Untuk link pembeliannya Kalian bisa cek di kolom deskripsi Jadi seperti biasa guys Sebelum kalian mulai nonton video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa juga guys Untuk subscribe di channel ini guys ya Terima kasih Oke, jadi sebelum kita masuk ke review dari laptop ini Sebelumnya tuh saya sudah pernah review GL65 yang SKU tertinggi Yang memakai RTX 2060 Yang videonya kalian bisa cek di atas sini Oke, terima kasih Dan langsung saja kita masuk ke reviewnya Pertama kita bahas eksteriornya dulu Kalau misalnya kalian perhatiin Desainnya ini sebenarnya sama dengan GL65 yang saya review kemarin Cuman ada beberapa perbedaan Dimana yang pertama itu di dua garis di sebelah logo MSI-nya Di versi sebelumnya atau yang saya review sebelumnya itu warna hitam Tapi sekarang sudah berwarna merah Kemudian untuk logo MSI-nya sendiri Di yang sebelumnya itu berwarna merah Tapi sekarang berwarna hitam Ya, jadi di balik ya guys Di garisnya itu dulu berwarna hitam Sekarang berwarna merah Logonya dulu berwarna merah Sekarang berwarna hitam Di balik MSI Kemudian untuk yang lainnya ini masih sama ya Untuk posisi port Bentuk keyboard Pokoknya semuanya masih sama Cuman perbedaannya itu ada di cover laptop layarnya Itu aja Kemudian untuk bahan yang dipakai Ini menggunakan full metal atau aluminium Sehingga laptop ini itu sudah dipastikan kokoh Kemudian untuk layout keyboardnya sendiri Seperti yang kalian bisa lihat Ini full size Lengkap dengan numpad Dan sudah by steel series Dan karena sudah by steel series Tentunya lampu backlit dari keyboardnya ini Sudah per key RGB Pokoknya mantap Kemudian untuk ketahanan dari laptopnya sendiri Ini kita coba tes hinge-nya dulu Pada saat saya coba buka layarnya memakai satu jari Ini sebenarnya bisa dibuka memakai satu jari guys Tetapi pada saat layarnya ini sudah mau terbuka semua Tiba-tiba palm rest dari laptop ini itu mengangkat ya Tapi saya rasa tetap bisa dibuka memakai satu jari Kemudian untuk ketahanan frame-nya Ini pada saat saya tekan-tekan Ini kokoh dan solid ya guys Tidak ada pergerakan yang signifikan Kemudian untuk flex dari layarnya Ini pada saat saya coba twist Ini memang ada flex Tapi flex-nya itu padat dan kokoh Kemudian sekarang kita masuk ke kenyamanan mengetik di keyboardnya Keyboardnya ini nyaman banget dipakai untuk mengetik Tidak ada komplain sama sekali Dan untuk numpadnya ini juga sempurna ya Tombolnya juga besar tidak ada yang kecil Tapi memang ada satu kekurangan Dimana di tombol Windowsnya ini tidak di posisi biasanya Melainkan di sebelah kanan Tapi tenang kalian bisa ubah posisinya ke semula Melalui aplikasi Dragon Center Kemudian untuk dimensi dari laptop ini Itu panjangnya 36 cm Lebarnya 24,8 cm Dan untuk tebalnya di sisi paling tipisnya 2,5 cm Untuk sisi paling tebalnya itu 3,4 cm Dan untuk berat dari laptop ini itu sekitar 2,3 kg Kemudian sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini Di sebelah kanannya itu terdapat Satu power jack Satu SD card reader Dan dua USB 3.2 Gen 1 Type-A Kemudian di sebelah kiri dari laptop ini itu terdapat Satu RJ45 Satu HDMI Satu mini display port Satu USB 3.2 Gen 1 Type-A Satu USB 3.2 Gen 2 Type-C Satu audio out Dan satu Mi input Kalau misalnya kalian perhatiin Kelengkapan port dari laptop ini itu sudah sangat lengkap banget ya guys Dan di laptop ini Itu ada SD card reader Yang biasanya jarang-jarang banget muncul di laptop 15 inci Cuman memang ada satu minus Tapi sebenarnya bukan minus juga Kalau ada ya sudah Kalau nggak ada ya sudah Sayang banget di laptop ini itu tidak ada Thunderbolt 3 Padahal sudah ada USB Type-C 3.2 Gen 2 Tapi nggak masalah Yang penting kelengkapan portnya ini lengkap banget Kemudian sekarang kita masuk ke layar daya laptop ini Ini layarnya menggunakan ukuran 15,6 inci Anti-glare sudah Full HD dengan IPS level Dan untuk refresh rate-nya ini sebesar 144Hz Kemudian saya coba cek color gamut ya Memakai Spyder 5 Elite Untuk sRGB-nya ini sebesar 61% Dan untuk outdoor RGB-nya ini sebesar 46% Kemudian untuk webcam-nya sendiri Ini masih menggunakan kualitas HD 720p dengan 30fps Kemudian untuk baterainya sendiri Ini menggunakan ukuran sebesar 51Wh Dan untuk charger-nya ini besar ya guys Selain dengan seri GL65 yang lainnya Di laptop ini mendapatkan charger 280W Ya alasannya itu ada Nanti kita lihat sama-sama di spesifikasinya Kemudian untuk konektivitasnya Ini menggunakan Wi-Fi AC 9560 Dengan Bluetooth versi 5.1 Dan sekarang kita masuk ke dapur pacu dari laptop ini Untuk prosesornya sendiri Ini menggunakan Intel generasi ke-9 Yaitu Intel Core i7-9750H Dengan 6 Core 12 Thread Dan dengan TDP-nya itu sebesar 45W Kemudian untuk graphic card-nya sendiri Ini menggunakan Nvidia GeForce AirTex 2070 dengan VRAM-nya itu sebesar 8GB GDDR6 Di sini AirTex 2070-nya full ya guys Bukannya seri Max-Q Kemudian untuk RAM-nya sendiri Ini sudah terpasang 2 keping Sebesar 16GB GDDR4 Dengan speed-nya itu 2667MHz Kemudian sekarang kita masuk ke kapasitas penyimpanannya Di laptop ini itu sudah terpasang 1 keping SSD M.2 sebesar 512GB Dan masih ada tersedia 1 slot 2,5 inci yang kosong Jadi kalian bisa upgrade kapasitas penyimpanannya Apabila masih kurang Kemudian untuk cooling dari laptop ini sendiri Ini memakai cooler boost 5 Dengan 7 heatpad dan 2 fan Dan itu saja untuk dapur pacunya Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini Untuk setting laptopnya ini Saya set ke extreme performance di Dragon Center-nya Pertama kita tes kecepatan SSD-nya Menggunakan Crystal Dismar Untuk kecepatan rate-nya ini sebesar 1985MB per detik Dan untuk rate-nya ini sebesar 980MB per detik Kemudian di tes kedua ini Saya coba render gambar BMW Menggunakan aplikasi Blender Yang pertama itu memakai CPU Dan yang kedua itu memakai GPU Untuk render memakai CPU Ini selesai dalam waktu 5 menit 13 detik Dan untuk render menggunakan GPU Ini selesai dalam waktu 1 menit 7 detik Kemudian di tes ketiga ini Saya menggunakan Cinebench R15 Di run pertama kita mendapatkan skor 1259 Di run kedua mendapatkan skor 1150 Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 1158 Dan ini hasil dari spool kairan Cinebench R15 Lanjut di tes berikutnya Ini saya menggunakan Cinebench R20 Di run pertama kita mendapatkan skor 2721 Masuk di run kedua mendapatkan skor 2638 Dan di run ketiga kita mendapatkan skor 2629 Dan ini hasil dari spool kairan Cinebench R20 Kemudian lanjut di benchmark berikutnya Ini saya menggunakan 3D bug Yang pertama itu menggunakan Skydriver Mendapatkan skor 40633 Yang kedua ada Firestrike Mendapatkan skor 17709 Kemudian yang ketiga ini ada Timespy Mendapatkan skor 7554 Kemudian saya coba Stress test laptop ini Menggunakan Timespy Laptop ini lolos Dengan skor 97,4% Dan karena laptop ini Menggunakan RTX Saya coba retracingnya Menggunakan Port Royal Di Port Royal ini Mendapatkan skor 4594 Kemudian saya coba Simulasi laptop ini Untuk penggunaan sehari-hari Menggunakan PC Mark 10 Di PC Mark 10 ini Mendapatkan skor 6823 Dan itu saja Untuk tes benchmark di laptop ini Sekarang kita coba Tes main game Di laptop ini Untuk settingan laptopnya ini Masih sama di Extreme Performance Di Dragon Center nya Di game pertama Ini ada game CS GO Untuk settingan grafiknya ini Di High FPS terendahnya itu Di 138 FPS tertinggi itu Di 255 Untuk rata-ratanya Berada di 183 Untuk suhunya sendiri Di GPU nya 69 derajat Untuk di CPU nya 75 derajat Dan masuk di game kedua Ini ada game Dota 2 Untuk setting grafiknya ini Di High FPS terendah itu Di 88 FPS tertinggi itu Di 102 Untuk rata-ratanya Berada di 97 Untuk suhu di GPU nya sendiri 53 derajat Untuk di CPU nya 65 derajat Masuk di game ketiga Ini ada game Borderland 3 Untuk settingan grafiknya ini Di Ultra FPS terendahnya itu Di 77 Tertinggi nya di 125 Untuk di rata-ratanya 96 Untuk suhunya sendiri Di GPU nya 79 derajat Untuk di CPU nya 73 derajat Masuk di game terakhir Ini ada game paling berat Di game Flex Simulator Untuk settingan grafiknya ini Di Ultra FPS terendah itu Di 29 Tertinggi nya di 65 Untuk rata-ratanya Di 52 Untuk suhunya sendiri Di GPU nya 83 derajat Untuk di CPU nya 90 derajat Pada saat saya main game Di laptop ini Saya tidak menemukan Hawa panas Di area keyboard nya Dan pada saat main game Flex Simulator Itu suhu CPU nya Menyentuh angka 90 derajat Di area keyboard nya itu Ada hangat Tapi cuman di area sini Di ujung sini Tapi di area sini Yang lainnya itu Masih dingin ya Saya cek suhunya itu Masih di 30 derajat Untuk di area sini itu Di 38 Masih hangat sebenarnya Tapi untuk di game Dota 2 CSGO Dan Borderlands Tidak ada masalah Laptop ini itu Masih mantap Dan untuk cooling nya ini Luar biasa guys Mampu mengeluarkan Hawa panas yang Maksimal Kemudian kita masuk Ke kesimpulan saya Tentang laptop ini Keunggulan pertama Ini ada di Graphic Card ya Menggunakan NVIDIA GeForce RTX 2070 Mungkin kalian heran Kenapa saya menyebut Graphic Card Sebagai keunggulan pertama Karena harga dari laptop ini Cukup murah Bukan cukup lagi Tapi paling murah Di kelasnya Laptop ini itu Berada di harga 21 juta rupiah Dimana lagi Laptop di bawah 25 juta Yang mendapatkan Laptop 2070 Gak ada Cuman di laptop ini Kemudian keunggulan kedua Ini ada di RAM RAM nya ini sudah 16GB DDR4 Dimana di harga 21 juta ini Biasanya masih mendapatkan 8GB DDR4 Kemudian keunggulan ketiga Ini ada di desain Dari laptop ini Biasanya GL65 itu Polos ya Tapi di GL65 sekarang Itu lebih macho Saya rasa Dengan 2 garis warna merah Dan logonya itu Tidak norak Warna hitam Ini itu sebenarnya opsional ya Seperti yang saya bilang Tapi saya suka aja Dengan desainnya Ini lebih menyerupai GE65 Kemudian keunggulan keempat Ini ada di keyboardnya Keyboardnya ini sudah By steel series Dan sudah Per key RGB Jarang banget ya Di laptop harga 21 juta itu Sudah mendapatkan Per key RGB Dan itu saja Untuk kelebihan dari laptop ini Sekarang kita masuk Ke kekurangan Dari laptop ini Yang pertama Ini ada di Prosesornya Yang tadi Keunggulan pertama Di graphic card Yang ini sekarang Dikekurangannya itu Di prosesornya Prosesornya ini Masih menggunakan Intel Core i7 9750H Dimana di laptop 21 juta itu Biasanya sudah Menggunakan Core i7 10750H Atau dengan kata lain Generasi ke 10 Tapi ini sebenarnya Nggak bisa dibilang Kekurangan Karena Graphic cardnya itu Menggunakan AirTex 2070 Jadi Bisa dibilang Masih unggul ya Bukan imbang Karena Perbedaan AirTex 2070 Dengan AirTex 2060 Itu cukup jauh Tapi Kalau misalnya Untuk perbedaan Intel Core i7 9750H Dengan 10750H Itu belum Begitu jauh Jadi Nggak gitu masalah 9750H ini Masih kenceng ya Guys Kemudian Untuk kekurangan Kedua Ini ada di layarnya Ini belum 100% SRGB Ini Sungguh disayangkan Kalau misalnya 100% SRGB Laptop ini Tidak ada Bandingannya Guys Tapi Ini juga Nggak bisa dibilang Kekurangannya Karena harga Laptopnya itu 21 juta Tapi kalian sudah Mendapatkan AirTex 2070 Jadi Bagi para Konten kreator Mungkin Kalian harus Membeli Monitor Eksternal Kalau misalnya Kalian main game Saya rasa Untuk 61% SRGB Itu Udah Nggak ada Masalah Dan Itu saja Untuk Kekurangan Dari laptop Ini Tapi Menurut saya Laptop ini Tidak ada Kekurangan Alasannya Yang pertama Untuk CPU Ini masih Menggunakan Core i7 9750H Ini masih Menggunakan Prosesor Yang high end Cuman Generasinya Masih Menggunakan Generasi Ke 9 Kemudian Yang kedua Memang Layar Daya Laptop ini Masih 61% SRGB Belum 100% SRGB Tapi Lagi-lagi Menurut saya Ini sebenarnya Bisa kalian Tolerir Bukan kekurangan Karena Kalian Mendapatkan NVIDIA GeForce RTX 2070 Harga Laptop 21 juta RTX 2070 Kalian Cari Nggak akan Dapat Cuman di Laptop ini Karena Setelah Saya Cek RTX 2070 Paling Murah Ada di Harga 29 juta Itu di Laptop Acer Helios 300 Tapi Di Laptop ini 21 juta Jadi Selisihnya Ada sekitar 7 atau 8 juta Jadi Harusnya Kalian bisa Kompensasi Untuk Di layarnya Yang masih 61% SRGB Untuk Selisih Harga 7 juta Kalian bisa Beli External Monitor Saya rasa External Monitor Itu Lebih Bagus Malah Ya Itu Saja Untuk Kelebihan Dan Kekurangan Dan Sudah Pandang Saya Mengenai Laptop Ini Laptop Ini Wajib Kalian Beli Karena Harga Laptop Ini Lagi-lagi Di 21 juta Tapi Spesifikasinya Luar biasa Airtex 2070 Biasanya Di laptop 30 juta Ke atas Tapi Di laptop 21 juta Bagi Kalian Yang mau Beli Jangan Nunggu Lama-lama Karena Laptop Ini Setau Saya Limited Dan Akan Jadi Goit Bagi Kalian Yang mau Beli Jangan Tunda Tunda Lagi Link Pembelian Ada Di kolom Deskripsi Langsung Beli Karena Laptop Ini Sekali Lagi Saya Bilang Ini Limited Cuman Di Akhir Tahun Aja Karena MSI Membuat Kejutan Bagi Kalian Di Akhir Tahun 2020 Oke Itu Saja Untuk Review Gale 65 Ini Terima Kasih Bagi Kalian Sudah Menonton Video Ini Mohon Maaf Apabila Saya Ada Salah Dalam Pengucapan Dan Salah Dalam Menyampaikan Review Apabila Ada Kesalahan Mohon Teman Teman Boleh Bantu Koreksi Di Kolom Komentar Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Nonton Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Guys Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Like Comment Dan Share Video Bye Bye Sampai 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 sub indo by broth3rmax